Dalam rangka operasi sikat musih sekaligus menindak lanjuti informasi masyarakat tentang peredaran gelap senjata api rakitan yang diduga diperjualbelikan, petugas unit Ranmore Polres Abes Palembang meringkus dua orang pemuda karena telah memperjualbelikan senjata api. Dan terpercaya. Inilah pelaku M. Ari Al-Akrof, pemuda 20 tahun, warga Cindewela, kecamatan Bukit Kecil yang berhasil di ringkus petugas unit Ranmore Polres Abes Palembang. Arief ditangkap setelah memperjualbelikan satu pucuk senjata api rakitan. Dari hasil pengembangan, petugas kembali meringkus satu orang pelaku lagi, yakni Gunawan alias Wawan, warga Rusun Blok 30, kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Ditangkapnya kedua pelaku berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi jual-beli senjata. Petugas Satuan Reskrim Polres Abes Palembang yang tengah menjalankan operasi sikat musih langsung mengajak salah satu pelaku untuk bertransaksi senjata api di kawasan Hotel The Premium, tepatnya di Jalan Karpini, kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Saat penggeledahan ternyata benar, pelaku menyimpan senjata api rakitan jenis revolver dan satu buah amunisi 9mm, serta satu buah selongsong amunisi 3,8mm yang diselipkan di pinggang pelaku. Rencananya senjata api rakitan tersebut akan dijual kepada seseorang dengan harga Rp600.000. Kita menghasilkan operasi mandiri kewilayahan, yaitu dengan operasi senti. Alhamdulillah, kita berhasil mengamankan, kita amankan dua orang tersangka yang terlibat. Ini dapat informasi, ada indikasi jual-beli senjata api rakitan. Kita cek, dan betul sekali, pertama kita amankan dari teska 1, nama gunawan. Kita amankan, nah ternyata ini kemudian dikantunya teska yang satu lagi kita amankan, itu M. Arif. Untuk senpi kita sudah cek, barang bukti ada 20. Saat ini petugas masih mengembangkan kasusnya untuk menyelidiki asal-usul senjata dan juga menyelidiki apakah senjata tersebut sudah pernah digunakan atau belum. Namun tetap, keduanya terancam pasal tentang kepemilikan senjata api tanpa izin dan melanggar Undang-Undang Darurat dengan ancaman kurungan pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!